ah 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 kenapa tadi di lantai dua depan kamar enggak dikasih rumput-rumputan karena di lantai tiganya udah ada arena yang lebih luas berarti ini arenanya ini iya nah ini nih teh gosip yang beredar ya bener gak sini katanya bener selangga rumah ini tuh harganya 45 amin amin kalau mau beli 40M aku jual kalau ada yang mau beli 40M dia mau jual karena kan ini ini bukan rumah aku rumah Habib iya bener nggak bisa juga dijual kan iya bener amin 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 ah wah ya ini burung kakak tua eh bukan burung makau makau iya siapa yang hobi burung ini ngomong-ngomong habib 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 teh kalau belum di rumah aku ada teh burung-ngomong itu kecil-kecil tuh iya harganya beli dua setengah 250 Rebu pego lah mahal dong ya mahal iya ini lebih mahal lagi kan ini cuma 30 ini 80 yang satu lagi lagi sekolah harganya 110 Rp 110 juta 110 juta eh ini 80 juta eh jangan kan lu diajak pusing dengernya tuh gini 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 gua pegang gak amat teh ini aman gitu ya aman 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 eh jangan gitu dong eh ayo dong sayang 80 juta eh kalau mau nangkepnya nggak gitu pelan-pelan aja kamu tunggu sini tunggu sini itu emang dia ngeliat dari saldo rekening bener kayaknya eh aku mau nanya ya ada suratnya kagak nih ada sertifikatnya jadi kalau burung ini dia mau ngasih tau jenis kelaminnya aja nggak bisa kita lihat jadi harus tes DNA Oh diambil burungnya dibawa ke lab di tes DNAnya baru tahu dia cewek apa cowok jadi ini dulu pertama-tama waktu belum nurut nyangsam di menara sutet sehari semalem jadi untuk dia bisa balik ke onernya jadi dia ini kan one man jadi tapi dilatih dulu jadi dia terbang jauh kalau ada Habib tuh dia balik ke tangannya Habib lagi gitu jadi itu perlu perlu sekolah juga Tika-tika ini dari awal banget meniti karir gitu betul teh pasti kan ada susah ada susah senang pastilah gitu loh ada nggak pesan-pesan untuk sahabat-sahabatku yang ada di rumah yang sedang meniti karir juga gitu jadi banyak juga netizen yang bilang gini enak banget sih tinggal terima endorsean aja iya apa siapa tuh banyak lah netizen tapi yang mereka tahu kan hari ini betul tahun 2020 saat aku udah mulai menikmati hasil kerja keras aku merintis itu dari tahun 2006 dimana honor masih dibayar pakai kwitansi terus dimana masih belum dihargain orang lugu datang syuting jam 7 pagi di tag nya jam 2 malem semua orang pasti ada yang enak tiba-tiba jadi rezeki tuh rezeki orang tuh berbeda-beda jadi pesan yang aku buat semua yang lagi merintis karir yang sekarang lagi berjuang adalah rencananya Allah tuh setiap manusia berbeda-beda tapi kita percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik asal kita berusaha yang terbaik juga betul nah terima kasih untuk Kakak Kartika Putriku dan untuk temen-temen semuanya sahabat-sahabatku yang ada dirima shokin shokin yang ada dirumah jangan lupa untuk tetap cuci tangan pakai masker dan tetap jaga protokol kesehatan betul tetap berusaha karena mengeluh gak ada duitnya kaya 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 berkah 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 mantap